Shalom Ambalai Kristus, kami mengucapkan selamat beribadah dari rumah bersama keluarga masing-masing dan mari tetap fokuskan hati dan pikiran kita dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menginformasikan kepada Anda bahwa semua acara yang akan disiarkan melalui channel Youtube Gereja Betani Salatiga akan pindah jam tayang menjadi jam 7 malam setiap harinya. Khusus untuk acara hari Selasa, yaitu Sam Online, dan hari Kamis, yaitu Eva Online, akan menggunakan format seminar dengan menggunakan aplikasi Zoom di gadget Anda. Supaya Anda bisa mengikuti kedua acara ini secara online, Anda bisa mendaftarkan diri kepada saudari Debbie di nomor 0856-9722-2222. 0856-9722-2222. Informasi selanjutnya, mempelai Kristus dapat mengikuti acara Novi Bareng Gembala untuk berfellowship bersama Bapak Gembala Sidang setiap hari Senin dan Kamis mulai jam 8 malam. Anda bisa mengaksesnya melalui channel Youtube dan Instagram Gereja Betani Salatiga dan Facebook atas nama Bambang Henggi. Kami nantikan partisipasi Anda di acara Novi Bareng Gembala. Dan jangan lewatkan juga acara Gembala Menyapa di Radio Betani 107.7 FM setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 10 pagi. Mempelai Kristus, kami mengingatkan kepada Anda, dalam hal pemberian persembahan, bisa Anda titipkan melalui Gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA, aplikasi dana, OVO, atau GoPay dengan menggunakan scan QR Code yang bisa Anda dapatkan di Instagram ataupun Facebook Gereja. Untuk M-Banking BCA, nomor rekening gereja adalah 013-1300-301. 013-1300-301. Demikian Betani News kali ini dan selamat mengikuti ibadah raya. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, jemaah Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom semua yang ada di sini. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini kita akan mempersiapkan minggu pertama, nanti akan ada perjamuan kudus. Mungkin mempelai Kristus yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini sebelumnya mari kita berdoa. Mari kesatukan hati kita. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Bahwa Engkau sepanjang hidup kami selalu menyertai hidup kami. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami yakin dan percaya bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di matamu. Kini kami akan memuji dan menyembahmu. Kami satukan hati untuk menaikkan pujian, memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari kita bawa hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Mari dengan sungguh hati kita datang. Haleluya. Tenanglah gini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku dasa tangannya. Tuhan lah yang memimpin ku. Tanganku dibekang teguh. Hatiku berserah pengu. Tanganku dibekang teguh. Mari katakan, tenanglah. Kini hatiku. Tenanglah gini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhan lah yang memimpin ku. Tuhan lah yang memimpin ku. Tuhan lah yang memimpin ku. Tanganku dibekang teguh. hatiku. Hatiku berserah pengu. Tuhan lah yang memimpin ku. tanganku dibekang teguh. Tanganku dibekang teguh. Tak ku sesalkan hidupku. Tak ku sesalkan hidupku. Betapa juga nasibku. Sama-sama katakan. tanganku dibekang teguh. Tuhan lah yang memimpin ku. tanganku dibekang teguh. 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 Tuhan lah yang memimpin ku. tanganku dibekang teguh. Tuhanlah yang memimpinku Tuhanlah yang memimpinku Tangan ku dipegang teguh Hatiku berserah perlu Tangan ku dipegang teguh 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 Sebab engkau selalu menyertai kami, kami berterima kasih Apapun keadaan kami, kami kan tetap bersyukur padamu Dan selalu kami cari hadiratku, karena kami percaya dalam hadiratku ada kedamaian, ada ketenangan Kami akan selalu memuji Tuhan, kami akan selalu menyembahmu Kami angkat suara kami, untuk naikkan pujian syukur bagimu Tuhan Kau sekalanya, kau sekalanya bagi kami Kasihmu tak berkesudahan bagi hidup kami Nabi rasakan penyataanku bagimu Tuhan Oh Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penyataanku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak, ajarku selalu hormatimu, ajarku seturut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu. Dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan kami Tuhan, biji matamu Tuhan, dan kau berikan yang terbaik. Sesuai yang ada padamu, seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau beruntung langkahku. Hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntung langkahku. Hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Dan rancanganmu itu yang terbaik bagiku. Dan rancanganmu itu yang terbaik bagiku. Demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapak sayang anaknya, demikianlah kau menuntung langkahku. Hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan, indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Yang percaya rancangan yang terbaik, berikan tepuk tangan seorang sore. Haleluya, kami percaya Tuhan. Bagiku sekalang puji, hormat, kemuliaan. Saat dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Selama-lamanya. Bagi dia, bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Selama-lamanya. Bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Selama-lamanya. Bagi dia segala puji, hormat serta syukur. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya Selamanya Shalom membalik Kristus Tetap suka cita Tetap sehat Dan tetap bersemangat Bahkan tetap diberkati Tuhan Amin Baik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Tuhan kami bersyukur Hari ini sungguh hari yang luar biasa Kami boleh memasuki bulan yang baru Kami boleh Memiliki satu pengharapan yang baru Bahkan kami percaya Tuhan Hari-hari ke depan kami adalah hari yang diberkati Tuhan Berkati sebentar firman-Mu Dan kami siap menerima firman-Mu Bahkan siap melakukan Dengan penuh suka cita Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Mari semua berkata Amin Puji Tuhan sudah kita ada di bulan yang baru Bulan Juni ini Kita akan mencoba belajar mengenai materi yang baru Yaitu mengenai spiritual delegation Atau dalam bahasa Indonesia Estafet Rohani Sudah saya bersyukur selama pandemik ini justru kita mendapatkan Pesan-pesan Tuhan melalui tema-tema yang sangat luar biasa Yang memperlengkapi kita Pandemik 3 bulan 4 bulan ini sudah menyadarkan kita Bahwa kita perlu kembali kepada panggilan kita sebagai gereja Yang sebenarnya Yaitu gereja di rumah Gereja yang adalah keluarga-keluarga kita Gereja yang bukan dibatasi oleh empat tembok gereja gedung Tetapi gereja adalah pribadi kita Bersama dengan keluarga kita Sehingga multiplikasi mulai terjadi Gereja-gereja mulai terjadi di rumah-rumah Di keluarga-keluarga Yang sedang kita jalani hari demi hari Itulah gereja yang sebenarnya Dan gereja sedang bermultiplikasi Sudara makasih saya terus dorong untuk sudara Sebagai kepala keluarga Sebagai suami Sebagai istri orang tua Anak-anak Mari ambil bagian Ambil peran yang lebih lagi Berdoa sama Tuhan Untuk sudara bisa menemukan Mengenali Apa yang sudara lakukan Kita tidak lagi bisa bergantung Dengan gereja secara organisasi Dalam arti katanya Secara gedung sudara Secara ritual Bukan kita sudah tahu bagaimana Kedatangan Yesus Atau bahkan kenaikannya Kemudian roh kudus dicurahkan Itu memberikan kekuatan Kuasa untuk setiap gerejanya Mulai bergerak Bergerak sesuai dengan Nubuatan yang sudah Yesus berikan Yaitu Di atas batu karang Yang teguh ini Yaitu pengakuan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Aku akan mendirikan Jemaatku Aku akan mendirikan Gerejaku Dan dikatakan Alam maut Tidak berkuasa Atasnya Kunci-kunci Kerajaan surga Sudah diberikannya Kepada kita Apa yang kita ikat di bumi Terikat di surga Apa yang kita lepas di bumi Terlepas di surga Sudah ini satu mandat Yang luar biasa Yang Tuhan sudah Percayakan dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Naserah bulan ini Bicara soal Estafet rohani Saat Yesus naik ke surga Dia sudah janjikan Bahwa lebih baik Seperti itu Karena Bapak akan mengutus Roh kudusnya Dan Minggu lalu Kita sudah Peringati Hari Pentecostal Dimana roh kudusnya Sudah dicurahkan Buat setiap kita Sudah Artinya Dunia ini Hidup kita Sebagai anak-anak Tuhan Kita sudah memperoleh Segenap perlengkapan Senjata ilahi Pemerintahan surga Ada bersama-sama Dengan kita Di bumi ini Di dalam gerejanya Yaitu saudara dan saya Yaitu saudara dan seluruh Keluargamu Yaitu saudara juga Dengan seluruh Kaum orang-orang percaya Dan inilah waktunya Kita mulai terima Mandat itu Sudah Mulai kita kerjakan Estafet rohani itu Sudah Sudah di dalam Ibrani pasal 11 Nanti sudah bisa baca Di ayat yang terakhir Bagaimana Ibrani 11 Mengungkapkan Perjalanan Pahlawan-pahlawan Iman Atau Pewarisan iman Dari generasi Pada generasi Sudah Dan itu Sampai kepada Kita Dikatakan Tanpa kita Tanpa saudara dan saya Kereja Tuhan Di air jaman ini Seluruh karya Iman mereka Tidak menjadi Sempurna Artinya Saudara Kita memiliki Satu mandat Yang begitu penting Tanggung jawab Yang begitu penting Untuk kita bisa kerjakan Mari Saya rindu Saudara benar-benar Mau menerima Mandat ini Estafet itu Ada di tangan kita Sekarang Untuk kita kerjakan Untuk kita mulai Sungguh-sungguh Mencarikan Tuhan Apa yang Tuhan Ingin genapkan Dalam hidup kita Nah setelah Saya mau baca Bersama-sama dengan kita Kejadian 48 Kejadian 48 Ayat yang pertama Sudara Ada satu kisah yang sangat menarik Luar biasa Dikatakan Yaakob memberkati Manashe dan Efraim Siapa Manashe dan Efraim Adalah anak-anak dari Yusuf Saudara Jadi ini cucunya Daripada Yaakob Diberkati Manashe dan Efraim Cucu daripada Yaakob Dengan berkat kesulungan Berkat anak-anak Daripada Yaakob sendiri Bukan sebagai cucu Tapi sebagai Anak Sudara Mari kita akan lihat Kronologisnya secara cepat Ayat yang pertama Sesudah itu ada Orang mengatakan kepada Yusuf Ayahmu sakit Lalu dibawanya lah Kedua anaknya Manashe dan Efraim Ketika diberitakan kepada Yaakob Telah datang Anakmu Yusuf Kepadamu Maka Israel Atau Yaakob Mengumpulkan Segenap kekuatannya Dan duduklah ia Di tempat tidurnya Berkatalah Yaakob Kepada Yusuf Allah yang maha kuasa Telah menambahkan diri Kepadaku Dilus di tanah kanaan Dan memberkati aku Serta berfirman Kepadaku Akulah yang membuat Engkau beranak cucu Dan aku akan membuat Engkau bertambah banyak Dan menjadi Sekumpulan bangsa-bangsa Aku akan memberikan Negeri ini Kepada keturunanmu Untuk menjadi miliknya Sampai selama-lamanya Maka sekarang Kedua anakmu yang lahir Bagimu di tanah Mesir Sebelum aku datang Kepadamu ke Mesir Akulah yang Empunya mereka Akulah yang akan Aku yang akan Empunya Efraim Dan Manasye Sama seperti Ruben Dan Simeon Dan keturunanmu Yang kau peroleh Sesudah mereka Engkau lah yang Empunya Tetapi Dalam pembagian warisan Nama mereka akan Disebutkan Berdasarkan nama kedua Saudaranya itu Dan saudara Kita baca seterusnya Bagaimana Yaakob Memberkati Manasye dan Efraim Sebagai bagian Dari berkat Yang dia terima Daripada Tuhan sendiri Saudara Apa yang terjadi Kenapa Seperti itu Kenapa Yaakob Seperti yang Mempercayakan Berkat Berkat yang dia terima Daripada Bapak Kepada cucunya Yaitu Manasye Dan Efraim Kenapa Yaakob Yaakob Melepaskan Estafet Warisan rohani Ini kepada Cucu-cucunya Bukan kepada Anaknya saja Tapi juga kepada Manasye dan Efraim Sebagai bagian Daripada berkat Yang Yaakob Terima Ini satu Pewarisan rohani Ini adalah Satu Estafet rohani Ini adalah Satu Delegasi Rohani Saudara Yang Diteruskan Kepada Generasi Generasi Berikutnya Saudara Saya temukan Ada tiga hal Secara cepat Saudara Saya mau Sampaikan Yang perlu Saudara Dan saya Pahami Dengan benar Bahkan Saudara Lakukan Dalam hidupmu Pasti Berkat Berkat Itu Pasti Warisan Warisan Rohani Itu Pasti Mandat Rohani Yang sudah Diberikan Benda kita Kita bisa Kerjakan Secara Optimal Dan Maksimal Mari kita Kita akan Lihat Yang pertama Yang pertama Kita lihat Bagaimana Yusuf Memiliki Satu Respon Yang sangat Sangat Luar biasa Saat dia Dengar Ayahnya Sakit Dia tidak Lelet Saudara Apa itu Lemot Saudara Tidak Bahkan Tidak Enggan Saudara Saya mau Gambarkan Siapa Yusuf Yusuf Seorang Kepala Pemerintahan Negeri Mesir Pada Zaman Itu Dia orang Yang pasti Super sibuk Dia pasti Orang Yang banyak Punya Kerjaan Urusan Yang harus Diselesaikan Dan Dialah Yang membawa Keluarga Ini Menikmati Hal-hal Yang baik Sehingga Mereka bisa Tinggal di Tanah Gosien Dan mereka Diberkati Dengan Kelimpahan Kalau Yusuf Adalah Seorang Yang Anak Yang Tidak Tidak Menghormati Orang Tua Yang Tidak Memiliki Satu Respek Dengan Orang Tua Seorang Barangkali Yusuf bilang Ya sudah Sebentar Nanti Saya utus Dulu Dokter-dokter Yang terbaik Untuk Mendatangi Dan Memeriksa Ayahku Aku Sudah Sibuk Nih Atau Mungkin Aku Minta Kakak-kakakku Dulu Untuk Visit Papa Dia Punya Banyak Pekerjaan Tapi Saudara Lihat Bagaimana Yang Dilakukan Bukan Begitu Saat Dia Dengar Ayahnya Dia Langsung Bergerak Karena Apa Karena Memang Rasa Hormatnya Kenapa Karena Memang Dia Seorang Yang Memiliki Satu Tanggap Respon Rohan Yang Baik Dia Bisa Melihat Hal-hal Yang Mungkin Tidak Dilihat Oleh Banyak Saudara Saudara Yang Lain Dia Sendiri Yang Datang Bukan Mengutus Orang Lain Dia Sendiri Yang Datang Dan Membawa Sekaligus Dua Anaknya Ini Menarik Sekali Kenapa Dibawa Anaknya Apa Perlunya Perlunya Yusuf Sedang Mengajar Kepada Anak-anaknya Untuk Menghargai Orang Tua Untuk Memiliki Satu Nilai Respek Yang Tinggi Kepada Orang-orang Tua Apalagi Kepada Kakeknya Saudara Ini Satu Habit Satu Gaya Hidup Yang Sudah Dibangun oleh Yusuf Bertahun-tahun Dalam rumah tangganya Dalam hidupnya Di saat-saat Dia mengalami Pembuangan Dan banyak Persoan-persoan Yang ada Itulah yang Membuat Yusuf Dan Efraim Dan Manashe Akhirnya Mendapatkan Berkat Daripada Yaakob Yaakob Secara langsung Sudah Luar biasa Makanya Mari Sudah Hari-hari Sudah Memiliki Respon Yang Benar Tanggapan Sesuatu Yang Positif Pada saat Sesuatu Terjadi Dalam Hidupmu Parangkali Disitulah Letak Berkat Yang Tuhan Mau Curahkan Buat Hidup Sudah Jangan Jadi orang Yang punya Banyak Alasan Sudah Hari-hari Ini Pakailah Setiap Persoalan Keadaan-keadaan Yang sulit Menjadi Satu Kesempatan Untuk Kita Bisa Melangkah Maju Dan Meraih Sesuatu Yang Baik Oleh Mari Sudah Pandemik Ini Bukan Lagi Menjadi Sesuatu Musibah Ini Menjadi Satu Anugerah Sebetulnya Kalau Sudah Memiliki Tanggap Dan Respon Yang Benar Dan Yang Cepat Yang Tidak Lelet Yang Tidak Banyak Alasan Macam Sudah Mari Sudah Rokudus Sedang Bekerja Luar Biasa Tanda Rokudus Bekerja Sudah Adanya Respon Yang Cukup Cepat Yang Cukup Tanggap Yang Cukup Benar Responsif Sudah Kita Lihat Bagaimana Pada saat Para Murid 120 Orang Di Lantai Atas Mereka Dipenuhi Rokudus Apa yang Mereka Lakukan Mereka Tidak Lelat Sudah Mereka Langsung Berdiri Bertegap Katakan Seluruh Penduduk Israel Penduduk Yerusalem Dengarkanlah Camkanlah Terjadi Sesuatu Perubahan Transformasi Yang Luar Biasa Terjadi Dan Itu Yang Menggetarkan Seluruh Yerusalem Dan Yang Membuat Orang Orang Yang Mendengar Mereka Percaya Dan Menerima Yes Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Miliki Respon Yang Benar Miliki Satu Apa Respon Yang Benar Benar Sudah Sudah Mulai Kerjakan Secara Positif Secara Baik Untuk Membangun Kehidupan Yang Lebih Baik Yang Kedua Sudah Memiliki Sikap Tidak Apa Sikap Yang Penuh Perhatian Penuh Perhatian Artinya Benar Benar Tidak Meremehkan Sesuatu Parangkali Buat Kita Orang Sakit Sekarang Ini Sudah Banyak Sekali Lumprah Apalagi Tiap Hari Kita Gusgas Itu ya Yang Menyampaikan Setiap Hari Keadaan Covid-19 Berapa Banyak Korban Berapa Banyak Yang Positif Berapa Banyak Yang Sembuh Berapa Banyak Yang Mati Rasanya Kita Ditayangkan Tiap Hari Rasanya Sudah Biasalah Orang Sakit Orang Mati Itu Biasa Tetapi Saudara Yusuf Tidak Seperti Itu Dia Tidak Meremehkan Dia Sungguh Memiliki Satu Perhatian Yang Serius Muncul Dari Apa Rasa Respek Karena Itu Orang Tuanya Itu Orang Yang Dikasih Orang Yang Sudah Memberikan Segala Sesuat Untuk Hidup Dia Sangat Merespek Dia Sangat Menghargai Itu Dan Dia Langsung Bertindak Itu Yang Membuat Secara Rohani Dikatakan Yaakob Dikatakan Pada Saat Punya Sakit Pun Dikatakan Ayat Yang Kedua Tadi Ketika Diberitahkannya Kepada Yaakob Telah Datang Anakmu Yusuf Kepadamu Maka Israel Maka Yaakob Mengumpulkan Segenap Kekuatannya Dan Duduk Ia Di Tempat Tidurnya Setelah Ternyata Yaakob Juga Bukan Orang Yang Yang Minta Perhatian Mungkin Biasanya Kalau Kita Sedang Sakit Eh Anakku Datang Wah Mungkin Kita Bukan Begitu Yang Yaakob Tampilkan Saat Dia Dengar Anaknya Datang Dia Tidak Kemudian Apa Membiarkan Tubuhnya Tetap Terbareng Lemah Dan Minta Perhatian Kasih Kasih Sayang Dari Anaknya Dia Bangkit Berdiri Dia Mengumpulkan Semua Kekuatannya Untuk Duduk Berdiri Untuk Duduk Di Tempat Tidurnya Luar Biasa Apa Maksud Ini Maksudnya Sudara Estafet Rohani Ini Hanya Bisa Diberikan Kepada Atau Oleh Orang-orang Yang Memiliki Mentalitas Seorang Warrior Yang Memang Dia Menjadi Berkat Dia Tidak Hanya Menuntut Berkat Tapi Dia Menjadi Berkat Dia Menjadi Orang Yang Sangat Bukan Gila Hormat Gila Berkat Tetapi Dia Menjadi Orang Yang Sangat Ingin Menjadi Berkat Buat Orang Lain Soalnya Bukankah Ini Waktu Yang Baik Untuk Kita Bisa Mulai Melepas Berkat Kepada Anak Anak Kita Kepada Orang Orang Di Sekitar Kita Melepas Berkat Rohani Secara Khusus Ketel Keteladanan Hidup Keteladanan Murni Itu Yang Perlu Ditampilkan Hari Hari Ini Bukan Malah Kita Keadaannya Semakin Terpuruk Semakin Susah Memelas Diri Minta Dikasihani Dan Segala Macam Yang Fokusnya Hanya Diri Kita Sendiri Saya Bersyukur Bisa Melihat Yaakob Menjadi Teladan Yang Baik Sebagai Orang Orang Tua Mari Jangan Biasakan Saudara Memiliki Sikap Hati Yang Self Pity Mengasihani Diri Semakin Tua Kita Merasa Semakin Tidak Berdaya Ya Barangkali Betul Secara Fisik Tapi Secara Pemikiran Saudara Yaakob Pada Saat Ini Matanya Rabun Buta Dia Nggak Bisa Lihat Lagi Tapi Berkat Apa yang terjadi Tangan Kanan Yang Seharusnya Di Atas Kepala Manashe Dia Silangkan Kepada Efraim Tangan Kiri Yang Seharusnya Untuk Efraim Disilangkan Kepada Manashe Apa Arti Itu Yaakob Yusuf Bisa Bila Salah Tangannya Apa Tangan Kanan Ada Di Manashe Dan Tangan Kiri Ada Yaakob Bila Begini Tidak Ini Yang Benar Memang Adiknya Akan Diberkati Lebih Adiknya Akan Menerima Sesuatu Yang Lebih Wah Mata Buta Bayangin Mata Yang Rabun Tidak Bisa Lihat Tapi Hatinya Tidak Rabun Mata Hatinya Tetap Tajam Melihat Setiap Kejadian Yang Ada Hari-hari Ini Kita Perlu Orang-orang Tua Kita Perlu Pribadi Pribadi Yang Seperti Itu Yang Tidak Hanya Melihat Dengan Apa Yang Melihat Yang Bisa Kita Semua Itu Mungkin Kita Tidak Tau Banyak Hal Tetapi Mata Rohani Kita Sudah Dekat Dengan Tuhan Itu Menjadi Satu Sumber Kekuatan Kita Untuk Bisa Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Tidak Tepat Dan Mana Yang Tidak Benar Ini Menjadi Sesuatu Yang Penting Hari-hari Ini Untuk Bisa Melihat Dengan Mata Tuhan Mata Hati Yang Benar Benar Yang Tajam Mari Yang ketiga Mari Miliki Sikap Atau Hati Yang Benar Benar Tulus Tidak Ada Udang Di balik Bakwan Hari-hari Ini Tidak Ada Hal-hal Yang Tersembunyi Yang Terus Kita Simpan Dan Itu Menjadi Sumber Persoalan Yang Menipu Diri Kita Bahkan Menipu Banyak Orang Mari Jadilah Orang Yang Murni Dalam Hati Mari Sadari Bahwa Kitab Adalah Pribadi Yang Sudah Memiliki Roh Kudus Kita Punya Kuasa Yang Sama Dengan Semua Mbak Tuhan Siapapun Juga Kita Punya Posisi Yang Sama Dan Inilah Waktunya Gereja-gereja Tuhan Mulai Menangkap Dan Menerima Mandat Rohani Ini Dan Mengerjakannya Dalam Hidup Dan Aku Juga Melepaskan Mandat Gereja Setelah Atas rumah Tangga Dan keluarga Keluarga Yang Ada Di Rumah-rumah Saat Ini Supaya Engkau Menjadi Kuat Menjadi Menjadi Orang Yang Tough Yang Perkasa Yang Unggul Dalam Hidupmu Sehingga Engkau Bisa Menampilkan Gereja Yang Seperti Tuhan Mau Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Terus Berkiak Di Dalam Tuhan Untuk Kita Menangkap Mandat Rohani Dan Mengerjakannya Dalam Hidup Kita Dalam Rumah Tanggamu Hidupmu Pribadi Bahkan Dimanapun Saja Engkau Berada Engkau lah Gereja Tuhan Yang Menerima Kuasa Dari Tempat Yang Maha Tinggi Itu Mari Kita Berdoa Sungguh Tidak 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 Satu Kebahagiaan Yang Lebih Laki Tuhan Saat Kami Boleh Menyadari Bahwa Engkau Sudah Menetapkan Kami Menjadi Bagian Daripada Rencanamu Yang Begitu Besar Yaitu Sebagai Gereja Tuhan Yaitu Sebagai Pemegang Mandat Otoritas Pemerintahan Sorgawi Di Bumi Ini Bahkan Engkau Sudah Menjanjikan Roh Kudus Yang Akan Menolong Kami Memimpin Kami Meneguhkan Kami Juga Akan Terus Menolong Dan Melatih Kami Sehingga Kami Bukan Menjadi Pribadi Pribadi Yang Lemah Pribadi Pribadi Yang Menjadi Pecundang Tapi Menjadi Pribadi Yang Pemenang Dan Kami Memiliki Nilai Kemuliaan Dan Keunggulan Seperti Yang Tuhan Sudah Tetapkan Terima Kasih Tuhan Sebentar Kami Juga Akan Melanjutkan Dalam Perjaman Kudus Saudara Semua Yang Di Rumah Mari Persiapkan Perjaman Kudus Saudara Dan Kita Akan Masuk Dalam Perjaman Kudus Mari Sekali Lagi Bukan Sebagai Seremonial Perjaman Ini Boleh Kita Lakukan Tapi Biala Ini Menjadi Satu Kesaksian Bagi Kita Bahwa Kita Ada Saat Ini Bukan Karena Kebaikan Kita Bukan Karena Kesalahan Kita Tapi Semua Karena Korban Kristus Dan Kita Dengan Penuh Keberanian Memberitakannya Itu Kepada Dunia Bahwa Yesus Kristus Juru Selamat Manusia Itulah Yang Sudah Membebaskan Kita Yang Sudah Melayakkan Kita Yang Sudah Memberikan Mandat Yang Begitu Besar Kepada Kita Untuk Kita Bisa Kerjakan Sebagai Gereja Tuhan Di Muka Bumi Ini Mari Kita Akan Siapkan Sudara Perjaman Kudus Sudah Bisa Lakukan Dengan Apa yang Sudah Sudah Siapkan Mari Kita Akan Angkat Roti Terlebih Dahulu Di Tangan Kanan Kita Sambil Kita Sekali Lagi Mengingat Segala Kebaikan Tuhan Mari Sembah Sebentar Dalam Hadirat Tuhan Ingat Kebaikan Tuhan Pandang Salib Yesus Sudara Yang Begitu Mulia Yang Begitu Indah Yang Begitu Kuat Yang Begitu Penuh Kasih Kepada Kita Yang Menerima Kita Sebagaimana Adanya Lihat Salib Yesus Yang Adalah Kekuatan Allah Yang Adalah Hikmat Allah Yang Adalah Sumber Dari Segala Kebenaran Dan Kehidupan Itu Terima Kasih Tuhan Pengorbanan Mu Dikai Salib Hari Ini Kami Sadar Dan Kami Mau Terima Sepenuhnya Segala Kuasa Yang Melekat Dalam Perjamuan Kudus Ini Dalam Darah Dan Tubuh Anak Domba Allah Yang Tidak Bercacat Dan Bercelah Itu Yaitu Yesus Kristus Yang Sudah Mengampuni Dosa Kami Yang Sudah Menebus Segala Kutuk Kami Penderitaan Kemiskinan Kami Semuanya Sudah Diselesaikannya Di Kayu Salib Sakit Penyakit Kami Pun Disembuhkan Oleh Bilur Bilurnya Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Sebelum Kita Akan Menerima Perjuangan Kita Mengakui Pengakuan Iman Rasuli Kami Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halit Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Di Bapak Pemirsaan Pontus Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Dan Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Haleluya Bukankah Roti Yang Kita Pecah Pecahkan Ini Persekutuan Dengan Tubuh Kristus Amin Mari Kita Terima Mari Yang Kacauan Pengucapan Syukur Ini Terima Kasih Tuhan Buat Darah Perjanjian Darah Yang Tidak Mengenal Dosa Dijadikan Dosa Buat Kami Supaya Kami Boleh Menerima Pengampunan Daripadamu Perjanjian Darah Ini Kekal Selama Lamanya Dan Tidak Akan Pernah Bisa Dikantikan Oleh Apapun Juga Sekali Yesus Tetap Yesus Selama Lamanya Hidup Kami Adalah Milikmu Sepenuhnya Tubuh Jiwa Roh Kami Milikmu Sepenuhnya Tuhan Terima Kasih Dan Bukankah Cawan Yang Atasnya Kita Mengucap Syukur Ini Adalah Persuluhan Dengan Darah Yesus Terima Dengan Sukkata Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Mari Sembah Dia Terima Kasih Ialah Kuasa Mandat Otoritas Yang Sudah Kau Berikan Bagi Kami Yang Kau Percayakan Dalam Hidup Kami Kami Boleh Terima Dengan Penuh Responsif Dengan Penuh Tanggung Jawab Dengan Penuh Sukat Sita Dan Percaya Sejak Hari Ini Hidup Kami Diberkati Hidup Kami Diubahkan Hidup Kami Dijadikan Seperti Yang Tuhan Mau Seluruh Keluarga Rumah Tangga Kami Ada Di Dalam Rancangan Tuhan Tidak Ada Satupun Yang Terlewatkan Kami Percaya Keluarga Kami Diselamatkan Anak Cucu Mantu Kami Diselamatkan Orang Orang Tua Kami Diselamatkan Dijagai Diperisai Dilindungi Terima Kasih Tuhan Dan Dibangkitkan Satu Laskar Kristus Pracurit Kristus Yang Tangguh Yang Kuat Yang Perkasa Untuk Mengeksekusi Seluruh Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Dan Kanda Tuhan Di Muga Bumi Ini Aku Berdoa Di Dalam Nama Yesus Terjadilah Bagimu Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Hari Ini Karena Kau Percaya Yesus Terjadilah Dalam Hidupmu Apa Yang Kau Katakan Dengan Mulutmu Oleh Karena Iman Dalam Kristus Yesus Terjadi Atas Hidup Kuduskan Dan Tahirkan Seluruh Perkataan Kami Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Terus Kau Yang Menyatakan Kemuliaan Di Tengah Tengah Kami Lebih Lagi Aku Berdoa Untuk Pandemik Ini Biarlah Tuhan Mengajarkan Sesuatu Yang Mulia Yang Ilahi Yang Tuhan Mau Nyatakan Dalam Setiap Kehidupan Kami Sebagai Gerejamu Berkati Untuk Setiap Anak Anak Hamba Hamba Seluruh Gereja Tuhan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kami Bergerak Dalam Satu Kegerakan Yang Sama Yaitu Mengasihi Tuhan Dan Juga Mengasihi Sesama Kami Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Baik Saudara Kita Akan Sebentar Membawa Persembahan Kita Tadi Beri Kesempatan Untuk Membawa Persembahan Pada Tuhan Mari Sungguh Saya Sebagai Gembala Sidang Saya Menyampaikan Ucapan Syukur Kepada Setiap Saudara Yang Benar-benar Saya Merasakan Saudara Punya Hati Yang Luar Biasa Buat Pekerjaan Tuhan Melalui Kerja Petani Salah Tiga Ini Karena Saya Melihat Begitu Antusias Untuk Membawa Persembahan Persembahan Saudara Sekalipun Tidak Ada Yang Sepertinya Seperti Kebiasaan Kewajipan Saudara Jadi Ini Semuanya Sukarela Semuanya Silahkan Saudara Bisa Transfer Saudara Bisa Masukkan Ke Kota Persembahan Yang Ada Di Gereja Atau Dikumpulkan Di Masing-masing Gembala FA Silahkan Saudara Bergerak Bukan Lagi Dengan Kewajipan Tetapi Bukan Sekarang Kewajipan Atau Keharusan Tapi Karena Dorongan Hati Itulah Kebaikan Dan Kebenaran Yang Sangat Tinggi Harganya Mari Kita Berdoa Buat Persembahan Sekaligus Nanti Kita Menutup Ibadah Kita Tuhan Kami Bersyukur Dan Terima Kasih Buat Setiap Hati Yang Murah Buat Setiap Hati Yang Rindu Untuk Membawa Persembahan Persembahan Yang Kami Bisa Bawa Bukan Karena Kami Berkelimpahan Sel Luar Biasa Tapi Kami Percaya Tuhan Bahwa Hidup Kami Ini Sepenuhnya Bergantung Daripada Engkau Sendiri Sebagai Sumber Berkat Kami Berdoa Buat Setiap Persembahan Yang Sudah Dilepaskan Bahkan Yang Nanti Pada Waktu Yang Berikutnya Dilepaskan Hari Hari Berikutnya Kapanpun Mereka Membawa Persembahan Biarlah Mereka Boleh Melihat Mujijat Kemurahan Tuhan Yang Terjadi Atas Mereka Berkati Sekali Lagi Usaha Pekerjaan Mereka Berkati Mereka Tuhan Yang Baik Yang Tuhan Sendiri Menuntun Mereka Sehingga Apa yang Dibuatnya Tidak Ada Yang Gagal Tuhan Jadikan Berhasil Dan Beruntung Terima Kasih Bapak Terima Kasih Buat Persembahan Yang Kami Boleh Bawa Dan Biarlah Tuhan Memberikan Hikmat Buat Kami Semua Yang Mengelola Keuangan Gereja Supaya Kami Sungguh Bisa Mempertanggungjawabkan Dengan Tepat Dan Benar Di Hadapan Tuhan Dan Juga Di Hadapan Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Sebentar Kami Kembali Pada Aktivitas Kami Tangan Kami Terbuka Ke Sorga Kami Percaya Sorga Terbuka Bagi Kami Dan Mencurai Kami Dengan Segala Berkat Kehidupan Berkat Keselamatan Berkat Damai Sejatra Berkat Kebahagiaan Kerukunan Berkat Berkat Kelimpahan Yang Luar Biasa Penjagaan Perlindungan Tuhan Kesehatan Yang Dari Tuhan Dicurakan Atas Hidupmu Sehingga Rumah Tanggamu Dimanapun Kau Berada Keluargamu Dimanapun Kau Berada Anak Mantu Cucumu Dimanapun Mereka Berada Orang Orang Tuamu Dimanapun Mereka Berada Semuanya Diberkati Tuhan Semuanya Menengalami Hal-hal Yang Luar Biasa Yang Datangnya Dari Tuhan Sendiri Dan Biarlah Segala Apa Yang Kau Buat Dengan Tangan Sekali Lagi Tuhan Jadikan Kau Berhasil Kau Akan Naik Dan Tidak Kau Kau Kepala Bukan Ekor Anak Cucumu Akan Menjadi Berkasa Di Muka Bumi Anak Cucu Mantumu Semua Keturunan Diberkati Tuhan Dan Mereka Orang Orang Yang Ditetapkan Untuk Terus Mengerjakan Dan Menerima Obor Membawa Obor Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Yesus Kristus Kiranya Berkat Bapak Putar Tuhan Yesus Kristus Tercurah Bagimu Dan Bagi Seluruh Rumah Tanggamu Pernikahan Dan Semua Yang Kau Kerjakan Oleh Hari Ini Sampai Selama Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semua Yang Percaya Berkata Amin Amin Tuhan Memberkati Haleluya Terima